We must not do that Prohibition itu artinya adalah larangan gitu Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengharuskan seseorang melakukan sesuatu Dan bagaimana caranya untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu Oke without any further ado, let's get started Jadi ada 3 kata yang sering kita gunakan untuk stating obligation and prohibition Untuk menyatakan keharusan dan larangan Yang pertama untuk obligation itu kita punya 2 kata Yaitu must dan have to Jadi must dan have to itu artinya sama-sama harus gitu Yang kemudian ada prohibition Prohibition itu kita punya must not Yang artinya adalah tidak boleh gitu Jadi bentuk negatif dari must Some expressions of obligation and prohibition Contoh kalimatnya yaitu pertama obligation We must respect our teachers Kita harus menghormati guru kita Yang kedua kita punya We have to wear a mask Kita harus menggunakan masker Jadi must sama have to itu sama-sama artinya adalah harus untuk menyatakan obligation atau keharusan Kemudian kita punya prohibition Contohnya We must not cheat on the exam Kita tidak boleh menyentek dalam ujian Yang kedua kita punya You mustn't bring your phone to the dormitory Kamu tidak boleh membawa hapemu ke asrama Mustn't itu bentuk singkat dari must not Jadi biasanya kalau untuk speaking atau untuk berbicara Orang-orang cenderung menggunakan bentuk singkatnya Kalau untuk writing atau menulis Biasanya orang bikinnya kayak gini Must not Apalagi kalau tulisannya dalam bentuk formal Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat peraturan gitu ya Di dalamnya ada keharusan dan ada larangan Cara bikin kalimatnya gimana? Nah yang pertama ini baris yang pertama itu adalah untuk yang obligation atau keharusan Nah yang baris kedua itu untuk prohibition atau larangan ya Jadi kalau untuk yang obligation itu kita ada subject Ada must dan atau have to Ada verb atau kata kerja Dan ada object Atau mungkin bisa jadi pelengkap disini gitu Contohnya ada you Kamu Must Harus Wear Memakai Uniform Seragam Contoh kedua We Kami Have to Harus Respect Menghargai atau menghormati Our teachers Guru-guru kita Dan untuk kalimat yang prohibition ini polanya Ada subject Must not Kata kerja Atau verb Dan ada Bisa jadi object Bisa jadi compliment gitu ya Atau pelengkap Contohnya We Kita Must not Tidak boleh Cheat Mencontek On the exam Di Odean Kemudian ada You Mustn't Smoke Kamu Tidak boleh Merokok Nah itu contoh Cara penulisan Dari kalimat Larangan Dan keharusan Oke Sekarang Selain dari tiga kata Yang sudah kita pelajari tadi Must Have to Do then Must not Ada kata-kata lain Yang juga Mengekspresikan Sebuah keharusan Contohnya Tuh Lihat yang tulisan warna kuning ya Nah ini It is an obligatory To stop when the traffic light turns red Adalah sebuah keharusan Untuk berhenti Ketika lampu lalu lintas Warna merah menyala Jadi obligatory Itu artinya keharusan Contoh kedua ada It is necessary that we follow this guideline Kita harus mengikuti pendoman ini Jadi necessary itu artinya harus Kemudian ada It is your responsibility to clean the table Ini adalah tanggung jawabmu untuk membersihkan meja Jadi responsibility itu artinya tanggung jawab Oke so these three words Tiga kata ini Obligatory Necessary Dan responsibility Itu juga menunjukkan sebuah keharusan Atau obligation Jadi tidak hanya have to sama must saja Next Ada juga kata-kata lain Untuk menyatakan prohibition Atau larangan Selain kata must not Contohnya It is prohibited to make gravity on the school walls Dilarang untuk membuat coretan di dinding sekolah Jadi prohibited itu artinya adalah dilarang Kemudian You are not allowed to enter the room Kamu tidak dibolehkan untuk memasuki ruangan ini Jadi not allowed itu artinya tidak dibolehkan Next It is forbidden to feed animals in the zoo Yang artinya Dilarang memberi makan minatang di kebun minatang Jadi forbidden itu artinya dilarang So these three words Prohibited Not allowed And forbidden Expressed Prohibition Jadi tiga kata ini tuh menunjukkan Larangan juga Jadi selain dari kata must not Yang udah kita pelajari sebelumnya You look unwell today Yeah, I've got a flu And I'm actually afraid of corona outbreak Oh, come on You don't have high temperature I think it's only flu I hope so But there is a news that's made me worried There are many diseases during rainy seasons You must improve your body immune So you won't get sick easily Yes, okay And you have to wear a mask when you've got a flu It's important to avoid others to be infected You know, the flu virus can spread easily through the air Uh, yeah, I know But I think you also have to wear a mask Okay, I do Watch this video What is that? It's a school breaker challenge Let me see Oh no It's a very dangerous challenge We must not do that It will definitely cause serious injury I don't understand why Ville teenagers create challenges Of which several are harmful They don't think well about the risk They might think that it's a real challenge Without thinking about its dangerous effects So we must be smart and wise That's the end of our lesson today Let's say Alhamdulillah Rambil Alamin Praises me to Allah Lord of the world See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I wanna take you to a place Not verify I'm here I wanna take you to a place I wanna take you to a place I wanna take you to a place